hai 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 sorry 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 bapak too excited sekali balik lagi di enam krong bareng gila film di segmen Walmart episode ada hari ini kita bakal bahas serial apa apakah yang akan dibahas pada hari ini yaitu tede silahkan langsung sebut dulu baru di HP Watchmen meneteh teteh 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 oke ini adalah serial yang bakal kita bahas hari ini review sih bukan review bukan seri bakal tayang mulai tanggal 20 Oktober bulan ini di HBO secara episode nya mingguan ya enggak kayak Netflix yang sekali tayang bisa dibimbing gitu gitu oke mungkin sesuatu bagi labu udah pada nonton sih filmnya seperti apa Nah untuk serialnya sendiri ceritanya sih bakal beda banget sih sama versi filmnya Kiki udah nonton filmnya why itu lama filmnya lama tiga jam enggak yang tiga jam itu versi extendednya ada versi Bioskopnya cuman teatrikanya cuma dua jam gitu deh tapi Dan Morgan ya ya siapa itu ya Dan Morgan Dan Morgan apa ada tiga tiga kata Dan Morgan Freeman bukan Oke pasti teman-teman udah nonton ya filmnya kayak apa itu gimana kontroversi film gimana dengan sebuah ending filmnya mungkin masih ingat banget tentang mencegah perang dengan mencegah sebuah kalau dari terakhir belum kebayang nih Apakah filmnya bakal melanjutkan atau mengulang lagi dan sebagainya cuman dari dari berapa yang udah berita yang tersebar dari info tersebar jika di film versi filmnya ke ceritanya mengambil dari sudut pandang karakter yang diperanggap Patrick Wilson mungkin masih ingat disitu night all gitu nama karakter superhero night all gitu night all itu night all night all terus disini bakal kita bakal mengulangkan karakter yang diperangkan oleh Regina King sebagai night all enggak itu bukan bukan kalau nggak salah tadi sister sister night ya gitu apa cuman karena emang enggak enggak baca komiknya gitu cuma membayangkan cuman dari versi filmnya dan sebagainya cuman ya itu kita belum tahu nih gitu kalau apakah filmnya ini mengikuti seri komik dari karena komiknya setelah versi original rilis rilis lagi itu ama ama komikusnya dibikin versi masing-masing gitu per karakter gitu Nah kita nggak tahu nih Apakah di versi serial ini mengikuti salah satu mengikuti bergadaptasi salah satu komiknya itu gitu udah pertanyaannya adalah watchman itu tuh dari DC atau dia memiliki ya DC itu punya anak namanya vertigo nah mereka vertigo melahirkan watchman nah cuman kan kita dari semua-semua serial serial superhero nih gitu dari semua apa lagi sih yang bakal ditawarkan gitu jujur ya jujur ya kalau saya sudah mulai bosen gitu sama setelah superhero gitu kalau jika kalau emang enggak bagus enggak bener terakhir sih yang anda suka superhero tv-serial adalah Daredevil ya enggak juga ya anda selalu mengiklankan di grup enggak juga enggak juga enggak juga terakhir nonton serial superhero tuh Umbrella Academy Oh iya saya nonton itu gimana ya ya nonton capek gitu nonton eh enggak juga di abis nonton the boys juga the boys abis nonton the boys the boys the boys the boys the boys yang karurban karurban Oh generation the boys the boys oke nah dari untuk yang the boys masih bagus tuh cuman kemarin akan Amerika Dolby bener sedikit mengecewakan dan sekarang juga lagi memulai Titans ya itu juga pas nonton season pertamanya pecah enggak ya gitu-gitu aja sih gitu jadi intinya emang season 1 biasa aja iya biasa aja ketika season 2 lagi jalan Oh lagi jalan lagi jalan yang ada yang ada sejarah itu loh Oh yang ini jadi Batman jadi Batman-nya udah udah episode-nya empat katanya Daruli on fire Oke on fire dari apa jadi intinya dari series superhero jarang banget yang bener ng-hook se-kaya secara Netflix tapi itu dari devil juga sih gitu makanya ketika nonton sebuah mau mengikuti sebuah serial pengennya dari ekspertasi bisa sebagus ataupun minimal nyamain deh gitu bisa nyamain dari dari devil ya kemarin ya bener-bener agak cukup memuaskan ya paling itu doang sih the boys sebelum-sebelumnya kayak The Umbrella Academy terus Agent of Shield, The Flash, Arrow itu pun udah 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 off banget gitu udah capek nontonnya gitu makanya berharap sih karena mereka karena mereka membuat itu serial itu karena ratingnya tinggi Bapak Jong-un tinggi emang ya nggak tahu juga selama serialnya masih lanjut berarti rating masih ada gitu ya ratingnya masih ya ibaratnya banyak aja gitu gitu aja gitu maksudnya nggak ada sesuatu yang spesial ya kembali lagi sama penjahat dan pasti ada superhero makanya kita bersekretasi nih dari Watchmen ini bener-bener menawarkan sesuatu yang beda deh gitu bener ya mau gue aja sih apalagi ini mingguan kan nggak mudah untuk saat ini setelah adanya Netflix setelah adanya Amazon yang mengeluarkan serial-serial yang langsung jebrak-jebrak 10-10 episode yang langsung tamat gitu terus SBO tetap konsisten dengan mengeluarkan serial per minggu-perminggu gitu apakah masih bisa memancing orang mau tetap mengikuti serial ini gitu ya semoga aja juga terakhir kita seri SBO yang bener yang mau kita ngikut sampai segitunya kan Game of Thrones ya itu kita kan apakah bisa kita bakal ngikutin serialnya kenal setiap minggu nggak mau kelewatan deh gitu bahkan nggak mau nggak mau nggak mau nonton sendiri enggak apa maksudnya nggak mau sampai telat nontonnya gitu nanti ya karena gitu nah pengen banget nonton serial kayak gitu gitu kita pengen ketika episode terbarunya keluar kita langsung pengen cepat nonton nggak pengen nonda-nonda lagi gitu gitu jadi sobat gila film pun juga katanya ini pada suka Cernobil Pak Cernobil ya Cernobil tapi udah kelar Iya oke kita tunggu aja seperti apa sih nanti bakal serial dari serial Watchmen ini yang bakal tayang mulai tanggal 20 Oktober di SBO nah nih kita lanjut ke yang ini serial most anticipated most anticipated serial yang bakal tayang di bulan dan Oktober ini ada yang mau lanjutkan season terbaru ataupun baru memulai baca gak enggak enggak tolong bacain dong dari nomor pertama Sorry for your loss Animal Family Catherine the Orsel Oh Catherine the Great Oh ini tahu yang Helen Mirren The Walking Dead Miss Robot Bapak pasti excited ini terlalu buat dia tuh Threadstone terus Threadstone itu seriap dari dari apa dari spinoffnya John Wick Oh bukan sorry Threadstone itu spinoff dari filmnya Justin Bourne Oh ya ya paham paham ya lanjut baca lagi ya Im prison Im plus Im plus looking for Alaska modern love modern love Watchmen 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 Castleback Castleback ya Oh Castle Rock terus Silicon Valley Silicon Valley Silicon season 6 season 6 nah dari semua itu ada sesuatu yang beda enggak dari semua list itu kayaknya ada yang aneh enggak Facebook Watch enggak sih dari semua itu yang aneh biasanya tiap bulan pasti ada dari Netflix hari bulan ini enggak ada Netflix yang kita masukin dude I thought it Facebook watch apa Facebook Facebook watch aku tuh pertama kali ngeliat dah oh gitu oke tapi kalau yang saya masukin kan enggak ada Netflix ini biasanya ketiap bulan pasti ada biasanya sedang Netflix nah untuk bulan ini kita enggak ada nih gitu ada dude mana mana nanti nanti apa ini kan yang dari versi gila film gimana sih ini sebulan dari sebulan yaudah tahan dong emosi gimana ya enggak ngajak berantem sih oke ini dari serial yang nanti murusnya seneng tau kalau ngeliat kita berantem kata siapa kata sayur oke jangan kasih bumbu ke mereka deh oke kita tutup sama serial apa one more episode hari ini jangan lupa nonton watch me mulai tanggal 20 Oktober harusnya tadi juga ada most anticipate film-film bakal tayang Oktober sih nanti terakhir deh kita masukin kita bakal jangan leh kasihan operatornya yang mana sih mana sih kata dia yaudah nanti aja oke kita break dulu untuk beberapa menit ke depan nanti kita kembali lagi ke pojok BTS dan ada apakah di pojok BTS kita tunggu saja dan kembali lagi ciao gack 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 Terima kasih telah menonton!